Presiden Jokowi Dodo diusulkan jadi Ketua Umum PDIP selepas jabatannya sebagai Kepala Negara selesai. Usulan tersebut disampaikan oleh Putra Soekarno, yakni Guntur Soekarno. Menanggapi hal itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiludin Ritonga, menilai isu tersebut sulit terwujud. Pernyataan itu disampaikan Jamiludin pada Minggu 1 Oktober 2023. Jamiludin mengatakan bahwa Jokowi memang tepat melanjutkan apa yang telah dirancang Soekarno sejak lama. Dengan pengalaman dan rekam cecaknya, Jokowi dinilai layak menempati Kursi Ketua Umum PDIP. Namun isu tersebut memiliki kemungkinan kecil terwujud karena Megawati Soekarno Putri dinilai sulit merelakan Kursi Ketua Umum. Menurut Jamiludin, Megawati hanya akan menyerahkan tongkat kepemimpinan PDIP kepada keturunannya atau anak-anaknya. Jamiludin berpandangan bahwa Megawati sudah mempersiapkan dua anaknya untuk menempati posisi sebagai Ketua Umum. Kedua anak yang dimaksud adalah Kuan Maharani dan Prananda Prabowo. Oleh karena itu, Jamiludin menilai usulan Jokowi akan jadi Ketua Umum PDIP sulit terwujud. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!